Pemisah petugas Satpol PP dan Bawaslu Kota Cimahi melakukan penertiban alat peraga kampanye tak berizin di kawasan kebun kopi Kota Cimahi pada Rabu Siang. Pecobotan APK tersebut kena melanggar aturan dan merusak keindahan tata kota. Terima kasih telah menonton! Selain tak berizin karena belum memasuki masa kampanye, pemasangan APK ini merusak tatanan keindahan kota. Kita itu yang paling utama adalah memang untuk sepandu-sepandu parto, tapi tidak untuk kemungkinan. Ada yang tahu masih orang-orang sepandu-sepandu yang lain yang melanggar aturan tetap kita juga. Ini adalah sudah hari yang tiga, nanti terakhir mungkin besok untuk bersama didampingkan di bawah ini. Penertiban APK ilegal ini petugas mengamankan 10.000 APK ilegal. Petugas pun menghimbau agar para calon yang akan maju dipileg untuk mematuhi aturan yang berlaku.